Dana desa untuk provinsi NTT tahun 2021 itu 3,059 triliun yang nanti dialokasikan untuk 326 desa. Kena meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan, pemerintah pusat kembali mengalokasikan anggaran pada tahun 2021 sebesar 3 triliun lebih untuk 326 desa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Anggaran dana desa tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2 miliar lebih dibanding dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Victor Reus Manik saat diwawancara suara fakta hukum di ruangan kerjanya Senin 15 Februari 2021. Untuk mengetahui lebih lengkap apa penyebab dana desa meningkat maupun penggunaannya, ikuti wawancara kami bersama Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berikut ini. Baik, dana desa untuk provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 itu 3,059 triliun. Lengkapnya 3,059,653,902,000 yang nanti dialokasikan untuk 326 desa. Dibandingkan dengan 2020, yaitu tahun 2020 jumlah dana desanya 3,057,358,075,000. Ataukah untuk tahun ini dana desa naik 2,295,827,000. Naiknya 0,08 persen. Penaman desanya masih tetap, jumlah desa masih tetap 3,026 desa. Dia menaik ini apakah ada memang faktor pengelolanya bagus ataukah? Ada beberapa item yang membuat penambahan jumlah. Kalau kemarin kan sebelum suri kan hanya ada dana desa untuk beberapa jenis kegiatan yang dilakukan. Tapi tahun, mulai dari tahun kemarin, ada namanya BL, penaman dana untuk BLT, Bantuan Lasutuna yang untuk penanganan pandemi COVID. Itu membuat penamahan dana beberapa jumlah dana sekitar 2, sekian M. Kalau untuk tahun ini sendiri Bapak, dia punya lokasi untuk BLT masih ada juga di desa? Masih ada? Jadi, beda dengan yang kemarin, tahun ini, Masih ada datanya ya. Tahun ini, sesuai surat edaran dari Menteri Keuangan, nomor SE garing 3 garing PK garing 2021, itu dana desa itu juga untuk penanganan pandemi COVID. Jadi, dia tidak lagi sebatas untuk pelaksana beberapa kegiatan sebagaimana tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, prioritas penggunaan dana desa 2021 sesuai Permendes 13 2020 itu, pemulihan ekonomi nasional sesuai kemenangan desa, itu seperti pembentukan pengembangan revitalisasi BUMDES, penjadian listrik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif, kemudian program prioritas nasional sesuai kemenangan desa, seperti pendataan desa, pemetaan potensi di sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian pengembangan desa wisata, kemudian pengeluatan ketahanan pangan dan penjagaan setat tinggi desa, dan desa inklusif, yang ketiga, adaptasi kebiasaan baru, desa aman COVID. Dan, kemudian sesuai surat edaran Kementerian Keuangan tadi itu, nomor 3 tahun 2021, itu nanti dana desa juga diperuntukkan penggunaan untuk BLT desa, kemudian pendukung kebijakan dalam rangka penanganan COVID-19, kemudian posko di desa, posko penanganan COVID-19 di desa, baik itu untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan program penanganan COVID-19 di tingkat desa. Itu kira-kira dana desa 2021. Jadi, untuk desa sendiri yang penanganan COVID-19 di atur oleh Kepala Desa sendiri? Iya. Tapi tetap sesuai dengan rujukan ketentuan dari peraturan Kementerian Desa. Jadi, jangan karena Kepala Desa atur sendiri, tapi tetap merujuk pada aturan dari Termen Desa yang ada. Itu kira-kira. Bapak, ini kan kita lihat banyak penyelakonan dana desa. Ini penyelakonan dana desa. Nah, kira-kira dari PMD sendiri, mungkin selama sepanjang tahun 2020 sendiri, Bapak, mungkin ada tidak laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan, ataupun temuan dari PMD sendiri terhadap kasus dana desa sendiri? Terkait temuan dana desa 2020 ini yang saya masih koordinasi lebih lanjut. Karena saya sendiri dilantik tanggal 30 Desember 2020, sehari sebelum akhir tahun anggaran, kemudian ketika masuk seratus ribu tanggal 4, kemudian masuk ke sini, ada perubahan kebijakan yang baru. Kalau 2021, 2020 itu kan koordinasi penanganan tenaga pendamping profesional, jadi kewenangan gubernur seluruh pemerintah pusat. Tapi untuk 2021, kewenangan itu ditarik ke pusat. Sehingga, apa, kami masih koordinasi lagi dengan PPP, tenaga pendamping profesional, atau data-data termasuk yang tadi ditanyakan. Oke, Bapak, mungkin terakhir harapan Bapak untuk pengelolaan dana desa di tahun 2021 sendiri? Pengelolaan dana desa di tahun 2021, kami sudah Zoom meeting minggu lalu dengan Kadis PMD 21 Kabupaten CNTT, kemudian perwakilan camat, perwakilan kepala desa, dan tenaga pendamping profesional, baik kornator provinsi, kornator kabupaten, maupun tenaga ahli, tenaga pendamping desa, dan lain-lain itu, kami sudah sepakat untuk meminimani sir penggunaan, penyimpanan penggunaan dana desa. Dan, kami sudah sepakat untuk para, apa, tenaga pendamping membuat kontrak kinerja, seperti mana kami menandatangani kontrak kinerja inovasi dengan PPP Gubernur, tenaga pendamping juga kami diskusikan untuk melakukan hal yang sama, dan itu menjadi dasar pertimanan untuk, nanti 2022, apakah tetap dilanjutkan sebagai, tenaga pendamping profesional atau tidak. Supaya, kenapa itu dilakukan? Supaya, teman-teman tenaga pendamping profesional, memiliki komitmen yang sama, untuk bagaimana dana ini dilakukan, dengan sangat hati-hati, transparan, sesuai sasarannya, supaya tidak terjadi penyimpanan. Nah, kalau PPP ini bisa di, bisa dikendalikan, untuk menjadi, pendamping di lapangan, saya kira penyalahgunaan dana desa bisa diminimalisinya. Karena mereka terlibat betul dari awal, sejak perekaman aspirasi, pembahasan saya pada tenaga pendetapan APB Dedes. Mereka terlibat betul, dengan persoalan ini di lapangan.